Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau buat jajanan pasar dari Ubi Kuning Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Agar gak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Siapkan 500 gram Ubi Kuning, ini berat bersih setelah Ubi Kuning dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih Masukkan Ubi Kuning ke dalam kukusan Kukus Ubi Kuning selama 15 menit dengan api sedang atau sampai ubinya mateng Setelah 15 menit dikukus, tes tusuk Ubi dengan garpu Ini ubinya udah lembut Angkat Ubi dari kukusan Masukkan Ubi ke dalam chopper atau bisa juga menggunakan blender Tambahkan 500 ml santan Lalu tutup chopper dan haluskan Ubi Nah ini ubinya udah halus Ini disisihkan dulu Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 100 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 500 ml santan Setengah sendok teh garam Ini diaduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Setelah adonan tercampur rata Masukkan Ubi Kuning yang sudah dihaluskan Aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian Tambahkan 1 lembar daun pandan Dan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua Supaya warnanya nanti bagus Aduk sampai benar-benar tercampur rata Selanjutnya Ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk terus Supaya bagian bawahnya gak gosong Ini dimasak sampai airnya mengering Dan adonannya mengental Selamat menikmati Nah ini adonannya sudah mengering dan mengental Matikan api kompornya Lalu ini diangkat Siapkan daun pisang Lalu olesi dengan minyak Ambil sedikit adonan Letakkan diatas daun pisang Rapikan adonan Lalu bungkus dengan daun pisang Lalu bungkus dengan daun pisang Hasilnya seperti ini Ini disisihkan dulu Bungkus lagi adonannya Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi Sampai semua adonannya habis Setelah semua selesai dibungkus Masukkan ke dalam kukusan Gunakan api sedang cenderung kecil Ini ditutup dan dikukus selama 20 menit Setelah 20 menit Ini sudah maten Angkat dan keluarkan kue dari kukusan Kalau sudah selesai Kuenya siap untuk dihidangkan Ini dia Kuenya sudah jadi Kue ini terbuat dari ubi jalar Buatnya sangat mudah Cuma diaduk-aduk aja Hasilnya sangat banyak Bagian dalamnya seperti ini Warna kuenya ini bagus Kalian wajib cobain di rumah Ini cocok untuk cemilan di rumah Atau untuk isian snack box Bisa juga dijual Ide jualan yang laris manis Buatnya sangat mudah Kue ini rasanya enak banget Lembut Legit Manis Makannya bikin ketagihan Gak cukup satu Silahkan dicoba di rumah ya Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya